Hodamnya akan memiliki kekuatan sesuai dengan kehendak Gusti wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Hodam diburu banyak orang untuk jabatan dan percintaan Apakah hodam memang sehebat itu? Nah memang balik lagi masalah kekuatan atau kehebatan Yang maha kuat dan maha hebat itu adalah Gusti wa ta'ala Sedangkan hodam kita semua itu hanyalah sifatnya lantaran Nah kalau Gusti wa ta'ala sudah memberikan kekuatan kepada hodamnya Maka hodamnya akan memiliki kekuatan sesuai dengan kehendak Gusti wa ta'ala Nah kok bisa istilahnya hodam memiliki kekuatan untuk pengasihan atau jabatan Ya karena Gusti wa ta'ala memberikan ini loh Misalnya kepada hodam ini Ini kamu nanti saya kasih kekuatan untuk jabatan atau untuk pengasihan Nah itu terserah atau tergantung dari hak Gusti wa ta'ala Maka dari itu ketika kita mengharap atau berkehendak Atau memiliki sebuah benda dengan hodam pengasihan atau hodam jabatan Maka hati dan pikiran kita selalu nyambung dengan Gusti wa ta'ala Bahwa semua kekuatan bersumber dari Gusti wa ta'ala Jika Allah ta'ala mengizinkan hodam dalam pusaka ini Energinya kuat untuk percintaan atau untuk jabatan Maka dia akan kuat Namun jika Gusti wa ta'ala menghendaki hodam ini Kekuatannya lemah maka akan lemah Maka dari itu jangan sampai akidah kita tertikis Yang terpenting ketika kita memiliki benda seperti ini yang berhodam Kita memintanya tetap kepada Gusti wa ta'ala Ini sifatnya hanya lantaran sehingga Gusti wa ta'ala memberikan kekuatan kepada hodam dalam pusaka ini Sehingga mampu mempermudah jalan yang kita tempuh Misalnya untuk mendapatkan pasangan hidup Ini yang percintaan Untuk mendapatkan jabatan Nah ini dipermudah Dan dibantu oleh hodam ini atas izin Gusti wa ta'ala Maka dari itu Kedahsyatan atau kekuatan dari hodam sendiri Tergantung ha'e Gusti wa ta'ala Maka dari itu kita harus berbenar selalu dinambung Gumantung Neng Gusti wa ta'ala Selalu meminta kepada wa ta'ala Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh